Pemirsa Presiden Joko Widodo untuk ketiga kalinya mengunjungi warga korban gempa Cianjur, Jawa Barat selain melihat kondisi pengungsi yang masih berada di tenda-tenda kunjungan Presiden juga untuk memastikan pembangunan relokasi dimulai Pada Senin pagi Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi wilayah terdampak gempa bumi di Kebupaten Cianjur, Jawa Barat Presiden beserta sejumlah menteri mendatangi warga korban gempa yang sampai saat ini tinggal di tenda-tenda pengungsi dan berbincang langsung dengan warga serta memberikan banpres untuk para korban gempa bumi Dalam kunjungannya, kali ini Presiden hendak memastikan proses rekonstruksi bangunan terdampak gempa dimulai Selain itu Presiden juga ingin memastikan bahwa bantuan kemanusiaan menjangkau seluruh korban terdampak gempa Saya pengungsi tadi semuanya kita lihat sehat tetapi yang paling banyak memang ingin agar segera pembangunan rumahnya dimulai Dari sebab itu pagi hari ini saya kesini untuk memastikan bahwa Pertama, yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya Hari ini relokasi dimulai pembangunannya Kemudian yang kedua nanti hari Kamis Ini baru persiapan, termasuk verifikasi Semuanya selesai nanti hari Kamis untuk bantuan Yang bukan relokasi, yang bantuan 50 juta, 25 juta, dan 10 juta juga akan diberikan Hari Kamis dimulai diberikan Sehingga masyarakat mulai ikut beraktivitas Membangun rumahnya, membantu membangun rumahnya Kita harapkan juga ada kegiatan masyarakat Ada kegiatan ekonomi, ada pergerakan ekonomi Itu yang kita harapkan Pak terkait 50 juta, 25 juta ini nanti akan diberikan melalui apa Pak? Ada yang langsung, ada yang lewat tabungan Semuanya ini sistemnya sudah disiapan Dan ini saya datang ke sini untuk mengecek persiapan itu Ini kan jumlahnya tidak sedikit Totalnya 56 ribu Bukan jumlah yang sedikit Kita ingin secepat-cepatnya Tapi tidak dibatasi oleh waktu Dan secepat-cepatnya dimulai, secepat-cepatnya selesai Karena masyarakat sudah Kehujanan, kedinginan di tindak-tindak Untuk kawasan relokasinya sendiri, seberapa manfaat kalau dibandingkan dengan tindak-tindak? Itu sudah lewat Kajian dari BMKG dan dari Insansi yang terkait badan biologi Udah semuanya Untuk kebutuhan lainnya, Pak? Seperti makanan, sesehat-sehat Saya kira di bawah tidak ada masyarakat Selamat menikmati Selamat menikmati